Kira-kira dua minggu sebelum atau satu bulan, satu setengah bulan maaf, satu setengah bulan sebelum terjadi approval itu, oh maaf saya keliru lagi karena saya mencoba mengingat-ingat waktu, jadi kira-kira dua setengah bulan sebelum terjadi approval pihak imigrasi datang. Tapi pada waktu itu tidak ada orang karena dia datang pada jam 1 siang, kebaktian kami jam 4 sore. Nah, tapi ternyata menarik setelah pulang dari mengunjungi kami yang tidak bertemu dengan siapapun, petugas imigrasi ini menulis email kepada lawyer kami. Menanyakan beberapa hal yang harus segera dijawab dan kemudian lawyer kami dengan dibantu oleh majelis jemaat menjawab setiap pertanyaan itu dengan baik dan kemudian itu disampaikan kepada petugas. Dan rasanya tidak ada masalah. Tapi ternyata, satu bulan ditunggu, saya juga terus menerus buka website, tidak ada perkembangan apa-apa. Dua bulan, tidak ada. Eh, tiba-tiba, tepat pada waktu kami selesai dengan kebaktian Father's Day, di bawah, dirayakan Father's Day itu, di bawah maksud saya adalah di social hall di gereja kami, dirayakan Father's Day itu dan saya mendapat ucapan selamat. Saya harus berturus terang pada waktu itu, saya terharus sekali karena disitu saya merasa Father's, tetapi anak-anak saya di Indonesia, hanya satu yang disini, istri saya di Indonesia, sehingga saya merasa terharus sekali. Dan saya pada waktu itu sedang makan. Tapi kemudian hampir-hampir saya tidak bisa melanjutkan makan saya. Tiba-tiba seorang petugas imigrasi datang menjumpai. Dihantar oleh pendeta G.D. Ward dari Lakeside Presbyterian Church itu yang memperkenalkan ini adalah petugas imigrasi. Dan kemudian petugas imigrasi meminta saya untuk bercakap-cakap, lalu terjadilah percakapan yang ternyata adalah sebuah interview yang berjalan sekitar 30 menit. Dan melalui interview itu, saya makin merasakan bagaimana Tuhan memimpin. Setiap pertanyaan yang diajukan, entah bagaimana Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa, sehingga saya bisa memberikan jawaban-jawaban secara lugas, jawaban-jawaban yang make sense. Sehingga suasana interview itu berjalan begitu baik dan sang petugas imigrasi itu mendapatkan kesan yang sangat positif. Saya tidak tahu bahwa ternyata anggota GKISF bersama-sama dengan penatua itu di bawah di social hall. Mereka berdoa bersama-sama untuk saya. Dan di sana kembali saya merasakan bagaimana Tuhan bekerja. Luar biasa. Dan setelah selesai percakapan, kemudian saya ditanya. Apakah Bapak punya pertanyaan? Lalu saya katakan, ya saya punya satu pertanyaan saja. Dan pertanyaan saya adalah, kapan petisi kami ini di-approve? Lalu si petugas tertawa karena dia mengatakan bahwa itu hanya Tuhan yang bisa menjawab katanya. Tapi saya tahu dia bergurau. Lalu dia katakan dengan terus terang dia bilang, bukan saya yang bisa meng-approve. Yang meng-approve nanti adalah dari California Center. Itu yang akan meng-approve. Tetapi mereka akan meng-approve berdasarkan rekomendasi kami. Biasanya begitu. Nah ini yang akan saya lakukan. Kami akan segera membuat dan menyelesaikan laporan-laporan kami. Dan kami akan segera membuat atau memberikan rekomendasi kami. Dan rasanya tidak ada masalah. Berdasarkan rekomendasi itu lantik California Service Center. Dia yang akan memberikan approve. Mendengar itu, saya betul-betul lega. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Ternyata Tuhan mendengarkan doa-doa kami selama ini. Tuhan melihat pergumulan saya. Setiap kali saya merasa hampir tidak kuat, Tuhan memberikan kekuatan. Saya bisa gambarkan seperti seorang perenang. Ketika dia masih jauh dari garis finish, dia sudah menjadi lemah. Dia sudah hampir-hampir memutuskan untuk berhenti saja. Ternyata garis finish itu mendekat. Memberikan kekuatan baru. Dan sehingga perenang itu terus mengajutkan perjuangannya. Dan itulah yang saya alami. Di samping ada banyak hal yang terjadi. Yang kadang-kadang membuat saya lemah. Tetapi juga kadang-kadang membuat saya begitu kuat. Luar biasa. Dan akhirnya tanggal 30 Juni, tengah malam ketika saya akan tidur. Anak saya telpon saya. Dan kemudian mengatakan, Pak, apakah Papa sudah melihat email hari ini? Saya mengatakan tidak. Hari ini saya lelah sekali. Dan seharian saya tidak melihat email. Lalu anak saya mengatakan, petisi Papa tentang visa itu, perubahan status itu sudah di-approve. Lalu saya tanya, dari mana kamu tahu? Dia mengatakan, dari email. Coba Papa cek di email. Lalu saya cek dan ternyata benar. Approval itu diberikan. Dan dikatakan bahwa dalam waktu dekat nanti, surat approval itu akan segera dikirimkan. Tetapi yang pasti approval sudah diberikan. Dan itu suatu kabar baik yang luar biasa. Bukan hanya bagi saya. Bukan hanya bagi keluarga saya. Tapi juga bagi seluruh GKI, SF. Dan mereka merasakan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mendengar ceritan kita. Sesudah approval itu, barulah kemudian kami memberitahukan kepada lawyer kami tentang berita approval. Dan lawyer kami mengatakan, syukurlah. Karena dia sendiri sudah berada dalam keadaan yang kuatir. Takut, karena dia baru pulang dari semacam international seminar begitu. Yang membahas tentang imigrasi tentunya. Dan disitu dikatakan bahwa permohonan-permohonan visa R1 itu banyak sekali yang didelay. Atau bahkan ada yang simply direfuse. Begitu saja. Sehingga itu membuat sedih para lawyer imigrasi pada waktu itu. Dan lawyer kami langsung teringat kepada kasus saya ini. Kasus GKI, SF ini. Dan apa yang melatar belakangnya itu? Ternyata adalah penyalahgunaan dari pemberian visa R1. Karena itulah saya melalui kesempatan ini juga berpesan. Janganlah melakukan hal yang semacam itu. Karena itu akan merugikan orang yang sungguh-sungguh membutuhkan visa tersebut. Bersyukur bahwa Tuhan menolong saya dengan luar biasa. Bersyukur bahwa Tuhan memberikan itu. Tetapi jangan sampai ini terjadi pada orang lain. Dan dengan approval itu saya memang kemudian akan kembali ke Indonesia untuk memperoleh visa. Karena dikatakan bahwa visa itu hanya bisa di-issue di negeri asal. Di sini saya memperoleh approval-nya. Saya memperoleh I-94 atau izin tinggal saya yang berlaku untuk 2 tahun. Dan juga izin untuk melayani sebagai seorang pendeta. Terima kasih untuk semua dukungan yang pernah diberikan kepada saya. Terima kasih untuk nasihat-nasihat. Terima kasih untuk doa-doa. Saya tidak bisa membalas semua ini. Tuhan lah yang membalasnya. Tapi satu hal yang saya syukuri adalah. Bahwa penundaan, penerimaan visa saya ini. Saya melihat rencana dan kehendak Tuhan yang begitu rapi. Tuhan mengatur sedemikian rupa. Sampai ketika saya memperoleh visa itu. Atau approval itu. Anak saya yang paling kecil pun. Sudah mendapatkan perguruan tinggi yang baik di Indonesia. Bahkan sudah mendapatkan tempat kos. Pada hari yang sama saya menerima approval itu. Dia memperoleh kos itu. Tuhan mengatur. Luar biasa. Sebagai manusia kita berontak. Sebagai manusia kadang-kadang kita bertanya. Mengapa Tuhan begitu lama? Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Itulah sebabnya. Saya juga ingin memesankan kepada siapapun yang melihat hal ini. Atau mendengar sharing saya ini. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Jangan paksakan kehendak kita kepada dia. Tapi belajarlah untuk menantikan dia. Mewujudkan rencana dan kehendaknya itu. Menurut langkah-langkah dia. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.